Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bertemu kita di hari Senin dalam program Of The Record. Membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Hesbena Arief. Dan saya, Agi Betta. Senang sekali kembali menjumpai Anda di awal pekan ini. Iya, Mbak Agi. Benar itu banyak yang protes. Karena kita hari Sabtu dan Ahad, kita kan memang jadwalnya nggak on air gitu ya. Dan saya mengikuti terus isi dari Hersi Bonopoin. Waduh, seru banget ini Mas Hersi, ini narasinya. Tapi mereka bilang katanya nggak adol kalau nggak di Out The Record. Kami semua sudah. Jadi kami mohon maaf memang sampai sekarang ini jadwal kita dari sebelumnya tiga hari, sekarang baru tingkat jadi lima hari. Nanti kita mungkin pertimbangkan lagi ya. Apakah memang mau full tujuh hari sepekan. Tetapi saya kira ini kan karena memang berkaitan dengan peristiwa tewasnya Brigadir Yosua ya, dan running story. Sekarang beda dengan awal-awal dulu ya. Walaupun hari Sabtu tetap ada kegiatan polisi. Kalau dulu kan alasannya karena ada hari raya. Jadi diubur. Hari libur. Nah perkembangannya memang sangat menarik. Dan saya kira ini jauh akan lebih cepat ya prosesnya lagi ya setelah sebelumnya ke Baradae di Baradae. Saya ikut-ikutan Baradae. Richard Eliazer sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu konstruksinya adalah pembunuhan dengan penyersaian. 3.38 dengan pasal 55 dan 56. Itu sekarang ditangkap lagi satu orang. Namanya Brigadir Riki. Ini pangkatnya lebih tinggi ya. Yang disebut sebagai ajudan dari Ibu Putri Sambu gitu ya. Jadi ajudan dan pasal yang dikenakan. Nah ini yang berbeda ternyata pasalnya 3.40. Pembunuhan berencana seperti yang disampaikan oleh pengacara Brigadir Yosua. Dan juga pasal 55 dan 56. Jadi artinya pembunuhan berencana dan penyersaian. Ini baru memang lebih nyambung. Pasti orang bertanya-tanya loh kok bisa ya dalam satu kasus yang sama pasalnya berbeda-beda. Kan gitu ya. Nah terus yang lain juga perkembangan terbaru. Seperti kita ketahui Verdi Sambu itu setelah dicopot dari jabatannya diganti oleh Pak Irjen Polsahat Bianto. Itu dia langsung ditahan. Eh si tahan ditempatkan di tempat khusus. Susah amat sih. Sebenarnya ini kan esensinya juga ditahan ya. Ya gitu ya. Nah ini menarik. Kemudian orang waktu itu ketika diumumkan bahwa Pak Verdi Sambu itu dinyatakan dia ditahan karena saya tetap menggunakan ditahan ya. Ditahan karena realitasnya ditahan gitu ya. Dengan pelanggaran kode etik banyak yang kecewa. Kok kode etik kenapa tidak pembunuhan perencana kan begitu ya Mbak? Iya betul Mas Erso. Jadi Irjen Verdi Sambu ini sudah ditahan dan kemudian ya kita memang harus menyebutnya ditahan. Karena kenyataannya bahkan oleh istri dan anaknya pun dia tidak bisa ditemui. Begitu kan ya. Padahal istri dan anak ini kan tadi malam gitu bermaksud untuk menjenggu dan juga mengantarkan baju dan kemudian semua perlengkapannya lah. Sebagaimana halnya kalau orang berada di tempat lain. Tentu dia sebelumnya tidak siap gitu untuk ditahan kan. Dia masih mengenakan mungkin baju. Entah pada waktu itu mengenakan baju seragam atau apa ketika diperiksa. Kalau fotonya sih yang kita lihat di indial.com yang kelihatannya dia ada pendepocoran dia pakai kaos hitam tuh Mbak yang dia lagi duduk. Ini foto ini. Nah foto ini kan dia menunjukkan ketika peristiwa dia diperiksa di baris tem dia pakai kaos hitam ini. Nah tentunya kelihatan dia tidak siap ya. Jadi tentunya wajarlah kalau keluarga ini kemudian menjenggu. Nah kemudian tidak dibolehkannya keluarga ini untuk bertemu. Nah itu wajar kalau kita menyebutnya sebagai ditahan. Dan kemudian pada hari ini itu dari Baradae yang sebelumnya sudah menjadi tersangka. Tersangka yang pertama yaitu dengan pasal 338 yaitu menghilangkan nyama orang atau pembunuhan saja bukan pembunuhan berencana. Itu hari ini akan menemui LPSK bersama dengan pengacaranya yang baru yaitu Diuli Payumara dan juga Burhanuddin untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Boleh ya ini harus ada izin. Kan dia statusnya sekarang sudah ditahan di Baris Krim. Jadi sudah dapat izin dari Baris Krim untuk ke LPSK. Ya kalau sebelumnya kan izinnya dari BRIMOB ya. Kalau dia ada di bawah kesatuan tentu ini ada di bawah BRIMOB. Nah terus kemudian dia sekarang ada di bawah tahanan Baris Krim dan kemudian para pengacara ini adalah pengacara yang disediakan oleh Baris Krim untuk sebagai kuasa hukum dari Baradae. Kemarin soalnya banyak yang bertanya-tanya waktu ada pengacara yang kemarin mengundurkan diri itu ya. Yang berapa gajinya Baradae kok bisa nyewa pengacara? Kan gitu waktu itu banyak yang tanya. Oh sekali ini pengacaranya disediakan oleh Baris Krim ya. Betul. Biasanya kan kalau kita lihat di film-film saya nggak tahu pengalaman di Indonesia. Kalau ada orang yang tidak bisa membayar pengacara kan negara yang sebenarnya diwajibkan untuk membayar pengacara. Iya betul Mas Ersu. Tapi kita juga masih belum tahu pengacara yang pertama kemarin siapa yang menyediakan siapa yang membayar. Karena pada saat dia ditangani oleh pengacara yang pertama itu dia masih dengan skenario yang pertama. Yaitu bahwa dia mendengarkan suara jeritan Ibu Putri dan kemudian dia turun tangga, dia ditembak oleh Yosua dan seterusnya ya seperti yang selama ini sudah kita dengar gitu. Dia menembak dan terjadi tembak-menembak. Tapi pada saat ini dia kan sudah mengubah semua. Dia mencabut, dia akan mencabut BAP-nya dan membuat BAP yang baru. Dan kabarnya BAP yang baru ini sudah dituliskan gitu Mas Ersu. Jadi sudah ada BAP baru di mana pada BAP yang baru itu dia menyebutkan bahwa betul dia menembak Brigadir Yosua tapi itu atas suruhan atau atas perintah dari bosnya gitu. Atau pimpinannya. Atasan disebutnya ya. Atau atasannya gitu. Ketika dicecar oleh media ya, ditanyakan itu siapa. Ya tempat dia di BKO selama ini. Yaitu di Dihpropam. Yaitu atasannya di sana. Nah, terus kemudian pada BAP itu juga sedikit dibocorkan bahwa Richard ini dikatakan oleh pengacaranya adalah orang yang salah berada di tempat yang salah gitu. Karena dia ketika itu dia memang betul dia berada di atas. Dia mendengarkan ada keributan di bawah. Dia turun dan ketika dia di tangga, dia sudah melihat Ferdi Sambo ini dalam posisi memegang senjata dan kemudian Brigadir Yosua itu sudah bersimbah darah. Begitu sementara dari BAP yang atau laporan terbaru dari pengakuan dari barada Richard tersebut. Nah, ini tentunya menjadi berbahaya buat dia ya, Mas Ersu. Karena dia menjadi mungkin kesaksiannya yang jadi sangat penting. Jadi dia perlu untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Jadi justice for JC sebutannya ini adalah salah satu syarat supaya si barada ini tetap bisa dilindungi oleh LPSK karena statusnya sudah tersangka. Yaitu asal dia mau mengungkap pelaku utama atas kasus yang menjerat dia. Jadi kalau seandainya dia sebagai tersangka, apalagi kasusnya sudah bergulir seperti ini, kalau dia tidak menjadi justice kolaborator, ada kemungkinan dia akan ditolak. Nah, ini salah satu syaratnya agar dia diterima untuk dilindungi oleh LPSK. Ya, ini kalau di dalam proses hukumnya disebut sebagai saksi mahkota gitu ya. Saksi mahkota ini orang yang sama-sama melakukan kejahatan dan dia bersaksi untuk terdakwa lainnya. Ini kalau di film-film Amerika tuh, bukan di film, di dalam sistem Amerika disebut biasanya begini namanya play bargaining gitu ya. Dia mengajukan diri untuk mendapatkan keringanan gitu ya. Saya nggak tahu apakah di Indonesia juga aturannya seperti itu. Tapi yang jelas kan kita mengenal juga istilahnya justice kolaborator. Biasanya lebih hukum tapi lebih ringan gitu ya. Karena kalau kita mendengar penjelasan ini, sekali lagi ya, kalau kita mendengar penjelasan dari pengacara yang baru, Dioli Payumara, ini pengacaranya gentrik nih ya. Lampunya gondrong, ini kayak seniman ini, bukan pengacara. Biasanya kan pengacara kita ini, oh necis gitu, pakai jazz, dasi, bahkan juga biasanya pakai cincin-cincin permataan gitu. Hidup glamor gitu ya. Yang ini beda ini ya. Dia kelihatannya seniman. Dia menyatakan bahwa ini dia, jadi dia mengakui bahwa memang ikut menembak si, 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 si bergadiri. Tapi, atas, itu atas perintah dari atasannya kan gitu, dia melakukan, nah ini menjadi pertanyaan, kapan dia menembak gitu, apakah setelah ditembak dulu oleh atasannya, baru dia, baru disuruh minta menembak, ini kan menjadi sangat menarik. Karena, kalau kita ingat, itu kan, nah ini balik lagi nih, yang skin-nya dari awal ya, skin-nya dari awal kan, disebutkan bahwa dia melepaskan lima tembakan, tapi kemudian ternyata dari hasil, visumnya disebutkan ada tujuh, ini visum yang pertama ya, tujuh tembakan masuk, dan satu yang bersarang di, ada proyektif satu yang bersarang di tubuh. Ini kan agak aneh nih, dulu Pak, ini lucu sekali kalau menceritakan tentang ini ya. kalau mantan tujuh, ini lucu banget beliau waktu itu. Nah, tetapi belakangan kan, kemudian dari hasil otopsi ulang, itu seperti dikatakan oleh tim dokter forensik, memang ditemukan banyak luka-luka, yang kelihatannya bukan berasal dari senjata api. Kan itu ya, yang hasil otopsinya seperti itu. Nah, ini yang kata dia, mesti mau dikelakuan di proyek, di dalam bidang, ini saya kira nyambung dengan kecurigaan dari pengacara Dikadir Yusua gitu, sehingga karena banyak sekali luka-luka, yang bukan berasal dari tembakan, termasuk dia menjurigai, ada yang menjerat dari lehernya dari belakang. Tapi soal tembakan juga disebutkan, ada tembakan dari belakang kepala, yang tembus sampai hidung, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menarik. Apakah ada kaitannya dengan itu? Karena sebelumnya di Komunasam, kan Barada'e mengaku bahwa, dia menembak tiga kali, dan ketika Yusua jatuh, dia terus mendatangi, dan menembak lagi sampai dua kali. Apakah ini bagian dari skenario, ketika kemudian disebutkan ada luka dari kepala, jadi biar masuk akal, orang jatuh, sudah tersungkur, beritembak lagi, berarti dari belakang dong tembakannya. Kira-kira gitu, yang saya lihat skenario awalnya. Iya, karena kalau menurut dari Pak Kamarudin Simanjunta, yaitu pengacara dari Brigadir Yusua, dia mengatakan skenario ini terus berubah seiring dengan temuan-temuan bukti atau fakta yang ditemukan oleh pihak Brigadir Yusua. Jadi yang sebelumnya dikatakan bahwa terjadi tembak-menembak pada jarak 8 hingga 10 meter, ketika dikatakan bahwa kemudian ditemukan ada lobang di tubuh Yusua dari arah belakang, dari arah bawah malah. Dan juga dari arah depan dalam jarak dekat. Kemudian ada lagi klaim bahwa, oh iya, itu tembak-menembak terjadi pada jarak sekitar 2 meter hingga 1 meter. Jadi memang lebih dekat. Ini kan kemudian berubah terus ya. Berubah terus. Dan ternyata dari pihak pengacara Barada E yang terbaru, yaitu Deulipa dan Pak Buranudin itu, menyatakan bahwa memang sudah dibuatkan skenario-nya. Jadi pada BAP tersebut, Barada Richard ini akan mengakui, bahkan sudah ditulis pada BAP tersebut, bahwa dia hanya mengikuti skenario yang memang sudah diadakan, yang sudah dibuatkan. Jadi misalnya adalah siapa saja yang terlibat, kejadiannya seperti apa, kronologisnya seperti apa. Jadi dia hanya mengikuti saja selama ini. Dan dikatakan bahwa dia menuliskan atau dia mengakui pada BAP sebelumnya itu dalam keadaan tertekan. Jadi ini kekayaan ini, Mbak, kayak sinetron di Indonesia saja. Skenario, penulisan skenario sinetron di Indonesia. Kan kalau di skenario di sinetron di Indonesia itu, ada kan bisa dibelokkan sesuai dengan sponsor. Tiba-tiba ada sponsor masuk rumah makan, yaudah dibelokin bintangnya, sempat makan dulu di rumah makan itu, terus kemudian disorot rumah makannya. Tapi mereka lupa kelihatannya yang membuat skenario ini bahwa Barada'e dan kawan-kawan ini bukan aktor profesional yang bisa menghafalkan skenario yang cukup panjang. Ya, apalagi Barada'e ini usianya masih 24 tahun, dia masih sangat muda, di polisi pun pangkatnya masih sangat rendah. Tentunya untuk menghafal skenario yang seperti ini rumit dalam keadaan di mana dia juga dikorbankan, kalau menurut pengacaranya, dia dalam keadaan seperti ditumbalkan, tentu menjadi sulit. Ini masa depannya kan hancur, masa itu seperti ini. Kita bisa bayangkan, kalau kita memiliki anak, dan kemudian dia juga tidak bisa menjangkau, menjangkau keluarganya, dan dia sebetulnya agak dekat, bukan agak dekat ya, dikatakan oleh pengacaranya juga dia cukup dekat dengan keluarganya, sehingga dia kemudian menuliskan sebuah surat dan pesan. Surat itu ditujukan untuk keluarga dari Brigadir J, tapi terus kemudian pesan untuk keluarganya, meminta maaf pada keluarganya itu, diucapkan untuk disampaikan melalui pengacaranya, begitu Mas Hersu. Jadi dia sudah menuliskan sebuah surat untuk keluarga dari Brigadir J tersebut. Bunyi suratnya ini yang belum diungkap ya Pak ya? Ya, bunyi suratnya itu sudah diungkap oleh... Oh, sudah ya? Ya, sudah, sudah, sudah diungkap. Saya bacakan saja ya Mas Hersu. Ya, 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 yang menarik ini. Ya, jadi ini dibacakan oleh Diolipa Yumara, yaitu pengacaranya yang sekarang. Dia menulis seperti ini, Saya, Baradae, mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Buat Bapak, Ibu, dan Reza, keluarga Bang Yos, sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus selalu menguatkan Bapak, Ibu, Reza, serta keluarga Bang Yos. 7 Agustus 2022, jam 1, lebih 24, WIB pagi. Kemudian ada tanda tangan dari Richard tersebut. Surat baru dong ya, kalau tanggal 7 Agustus itu dari baru kemarin ya, dari ahad kemarin ya? Ya, ini katanya di surat ini dibuat sesudah dia membuat BAP yang baru. Jadi dia mencabut kronologis yang lamanya, dan kemudian dia membuat keterangan baru dan dia membuat surat ini. Saya membayangkan ini dalam posisi yang sangat dilematis ya. Ini anak masih usia, ya usia belia gitu. Kemudian tentu saja tingkat pendidikannya kalau Barada ini yang paling tinggi dia SMA lah ya. Dan biasanya pasti ini, ya mohon maaf ya, biasanya pasti dari keluarga yang tidak cukup berada, yang ingin mengubah nasibnya menjadi polisi, dan terus dia menghadapan dengan dilema yang begitu pelik. Ada foto-foto dari rumahnya, kita bisa lihat ini. Jadi memang kalau kita melihat latar belakangnya, anak-anak ini ya, para ajudan, sopir yang sebetulnya polisi, tapi kan dia diterima di keluarga Sambo itu adalah sebagai sopir dan ajudan. Jadi kalau dari Brigadir J ini, Yosua latar belakangnya, ayahnya adalah seorang petani, dan ibunya adalah guru SD begitu ya, karena itu mereka tinggal di komplek guru. Kalau dari Richard ini, ini dia tinggal di Manado, dan kemudian kita bisa lihat rumahnya juga dalam keadaan sederhana begitu ya. Bukan seperti latar belakang dari keluarga Pak Ferdi Sambo, di mana Pak Ferdi Sambo adalah anak dari seorang jenderal polisi, dan juga kemudian Ibu Putri adalah juga anak dari seorang jenderal TNI. Jadi anak-anak ini kita bisa bayangkan bagaimana dilemanya anak ini ketika kemudian posisinya Brigadir J itu adalah kemudian ya, sejauh ini berdasarkan penuturan dari E, dia kan dibunuh begitu ya, dan kemudian bukti-bukti menunjukkan ke arah sana. Bagaimana dia ketika menghadapi itu, dia betul-betul merasa dalam keadaan tidak berdaya. Tidak ada yang, bayangkan anak-anak ini melihat jenderal itu ya sesuatu yang tinggi sekali begitu ya. Jadi seperti tidak ada jalan keluar bagi mereka begitu. Dan begitu juga dengan E ini, ketika dia membuat BAP pertama di bawah tekanan, dan kita tidak tahu peran pengacaranya seperti apa, kok dia bisa membuat BAP di bawah tekanan ya. Tapi... Iya, iya, dan kita ingat kan, awalnya itu kelihatannya ini, kalau ini kita konstruksi ya, dari pengakuan yang terbaru, yang menyebutkan bahwa dia ikut menembak. Itu kalau pengakuan biolipa gitu ya. Tetapi itu atas instruksi atau arahan dari atasan gitu ya. Dan tetapi sebelumnya kan disebutkan bahwa dia terlibat tembak-menembak, dan kemudian pada waktu itu disebutkan dia dalam upaya membela diri. Jadi dari situ kita pasti tahu bahwa dia dibujuk gitu, untuk mengaku seperti itu, dan kemudian dia dijanjikan. Gitu ya, dijanjikan bahwa oke, kamu nggak akan dihukum karena kamu dalam kondisi membela diri. Tapi sekarang, dan kemudian kita ingat juga, ini meskipun belum ada buktinya, kan ada kecurigaan dari pengacara Brigadier Suwak, Amarudin Siman Junta, yang menyatakan bahwa kemungkinan dia minta agar diperiksa rekening keluarga Richard dan Richard itu. Apakah ada dana yang cukup besar menalir. Karena selain dia diminta mengaku menembak, dia juga akan bebas dengan, karena membela diri, kemudian dapat kompensasi. Pada waktu itu kan gitu ya. Ketika kemudian dia ditetapkan oleh Tim Sus itu menjadi tersangka, nah saya kira disitulah dia mulai ngegoyah, kalau dia merasa saya jadi korban. Kan gitu, kira-kira konstruksinya ya Pak? Iya, betul Mas Ersu. Saya bisa membayangkan dari segi psikologis, maka Pak Mahfud mengatakan bahwa ini ada psikohirarkis gitu ya. Jangankan Richard yang dia hanya seorang barada, ini di kelompok Polri sendiri, para jenderal ini juga sepertinya ada e-woof pakai e-woof gitu ya, atau perasaan antara nyaman dan tidak nyaman gitu, untuk menetapkan posisi Pak Ferdi Sambo saat ini gitu Mas Ersu. Mungkin kita kan membaca berita di balik berita, kita bisa bacakan ini Mas Ersu, salah satunya adalah laporan dari Tempo ya, kita bisa bacakan bagaimana Pak Sambo ini, kejadian kronologisnya sehingga dia kemudian bisa ditangkap gitu. Dan sekarang ditempatkan di BRIMOB katanya untuk 30 hari ke depan. Saya akan bacakan, Kantor Divisi Profesi dan Pengamanan di Komplek Markas Besar Kepolisian RI mendadak rame pada Jumat 8 Juli lalu. Nah, 8 Juli ini artinya adalah sudah satu bulan dari, kalau sekarang ya. Jumat ini itu ada peristiwanya dong? Peristiwanya? Ya, malam peristiwanya. Sekarang ini sudah satu bulan nih, begitu ya. Sudah satu bulan. Sekitar pukul 22 malam. Seseorang yang hadir pada hari itu mengatakan sejumlah pejabat Divisi Propam dan anggota lain terlihat berkumpul di lantai 3. Pada waktu yang sama, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal, Ferdi Sambo, sedang berada di ruang kerja Kepala Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ferdi tengah melaporkan peristiwa kematian Bidigadino Friansah Yuswah, Huta Barat, kepada Listio. Sahabat dekat Ferdi mengatakan Jenderal Listio Sigit menanyakan, apakah Ferdi terlibat dalam penebakan Yuswah? Ferdi meyakinkan Listio bahwa dia tidak terlibat. Dimintai konfirmasi soal pertemuan ini, Listio tidak merespon pertanyaan tempo hingga Sabtu, gitu ya, pada minggu berikutnya. Peran Ferdi Sambo sudah terlihat dominan sejak awal. Selain menjadi dirijen dalam proses olah TKP, ia menyusun kronologis. Kematian Yuswah. Ferdi disebut dibantu oleh sahabat dekatnya, sekaligus penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah, untuk menyusun kronologis. Sahabat dulu, ini kayaknya, saya kalau nggak asing dengan nama ini. Dia adalah mantan jurnalis, mantan wartawan juga ya, Mas Yersu. Dan jadi staff ahli. Iya, saya ingat. Penasihat ahli lah. Iya, kalau nggak salah pada ini, mudah-mudahan ingatan saya nggak salah dulu, waktu saya masih di Metro TV, dia ini di media Indonesia ya, kalau nggak salah ya, Fahmi Alamsyah ini sempat ya. Saya tidak tahu, Mas Yersu. Saya tahu ini, oke? Oke, terus silakan ya. Iya, jadi dari jejaknya Fahmi Alamsyah ini sebelumnya adalah seorang wartawan, dan kemudian pada masa Kapolri sebelumnya, dia diangkat menjadi penasihat ahli bersama, jadi ada 17, dan dia termasuk di antaranya. Nah, Fahmi juga disebut sebagai orang dekat, yang paling awal menerima kabar kematian Yuswah dari Ferdi pada Jumat petang 8 Juli lalu. Dia sempat menyambangi kantor Ferdi di Divisi Propam pada Jumat malam, jadi pada hari kejadian. Pada Sabtu 9 Juli lalu, Ferdi meminta Fahmi, menyusun kronologi kematian Yuswah. Fahmi menyanggupi, lalu menyusun draft menggunakan telepon seluler. Ia mengerimkan draft awal ke akun WhatsApp Ferdi. Ferdi mengedit kronologis versi Fahmi, lalu menambahkan penjelasan soal Yuswah yang melecehkan Putri Chandrawati. Dalam keterangan terbarunya, Richard menyatakan bahwa ia turun dari lantai 2 saat mendengar ada keributan di ruang tamu. Saat berada di tangga, dia melihat Ferdi Sambo tengah memegang pistol. Di dekatnya, Yuswah sudah terkapar bersimbah darah. Komisaris Jenderal Agus Andrianto dan Brigadir Jenderal Andirian Jayadi tak merespon pertanyaan dari Tempo soal kesaksian mutahi Richard tersebut. Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Nurul Aziza, juga tidak membenarkan ataupun membantah informasi tersebut. Oke, oke. Jadi, ini berarti inside information gitu ya, Mbak, ya? Iya. Biasanya wartawan mendapatkan ini dari sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, tapi biasanya kami mendapatkan sumber seperti ini memang dari dalam gitu ya. Dari lingkaran kepolisian itu sendiri. Dan selamanya ada beberapa yang memang terbukti akurat ya, informasi-informasi semacam itu, tapi ada juga yang tidak cukup akurat. Nah, saya kira kalau gitu kita jadi teringat kembali sebuah kronologi yang pernah ditulis kumparan ya pada waktu awal itu ya. Oh iya, betul. Beda dengan Tempo pada waktu itu ya, kronologinya ya, laporan sebelumnya ya. Kumparan pada waktu itu disebut bahwa sengaja memang dijebak dan Fatby itu bersembunyi di lantai atas gitu, kalau tidak salah gitu ya, untuk menjebak. Karena ini berkaitan dengan, kalau yang kumparan ini skenario adanya hubungan terlarang gitu, antara Ibu Putri dengan Brigadier Yesua. Kalau skenario yang disebutkan oleh informasi yang diperoleh dari kumparan gitu. Tapi ini jadi kelihatannya mendekati, apa, mendekati skenario itu ya, mendekati versi itu. Tapi saya kira soal hubungan asmara dan sebagainya, kita jangan masuk ke wilayah itu dulu, karena ini masih spekulatif ya. Karena bagaimanapun juga, ini kita tetap harus menjaga ya, soal ini. Karena ini kan dibantah, sejak awal dibantah oleh pengacara Yesua soal adanya hubungan terlarang. Oh sorry, yang dibantah bukan hubungan terlarang, soal perikian seksual gitu ya, yang dibantah. Iya, iya betul. Dari pengacara, dari pengacara Barada E, begitu, dia menyebutkan, berdasarkan keterangan dari Richard sendiri, bahwa memang tidak ada tembak-menebak tersebut, Mas Sersu. Dan juga, jadi tidak ada, di depan kamar dari Ibu Putri tersebut, tidak ada kejadian tersebut. Jadi memang itu bagian dari kronologis yang pertama, yang sudah, BAP-nya sudah dia cabut. Dan kemudian dia beralih kepada BAP yang baru ini. Nah, kita sekarang tentu menunggu, apa sih, BAP dari Richard Rizal. Nah, ini nama Richard Rizal, atau RR ini, kita juga baru mendapati, karena sebelumnya yang kita tahu adalah, namanya adalah Richard Lukas, atau Lukas, maaf, bukan Richard, tapi Ricky. Ricky Rizal. RR adalah Ricky, Ricky Rizal gitu ya. Sebelumnya kita tahunya ada nama adalah, Lukas Riki, atau Ricky Lukas. Tapi sekarang polisi menyebutnya sebagai Ricky Rizal. Nah, perannya di mana? Karena dia sekarang dikenai pasal yang lebih tinggi, yaitu 340 pembunuhan berencana, padahal dia adalah ajudan dari Ibu Putri. Begitu. Posisinya adalah melekat pada Ibu Putri, tapi dia dikenai itu. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri. Ini sehubungan dengan apa yang terjadi sebagai ajudan dari Ibu Putri, tapi dia dikenai pasal pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ya, karena ini kita jadi ingat lagi, bagiannya penjelasan dari Vera ya, Vera pacar dari Yosua yang menyatakan dalam berbagai komunikasinya, termasuk komunikasi yang terakhirnya, di situ bahwa Yosua itu menangis-nangis, karena dia ketahui dia akan dihabisi. Ya, akan dihabisi gitu ya. Saya kira, nah, kalau sudah ada rencana-rencana, berarti ini yang memang kemungkinan penggunaan berencana, dan saya kira ketika penyidik sudah mulai menerapkan pasal itu, ya, pasti, seperti kita sebut tadi, polisi pasti sangat hati-hati. Penyidik sangat hati-hati, jangan sampai dia salah menerapkan itu. Kan kemarin, seperti saya singgung dalam perbincangan kita sebelumnya, kan saya sebut, ini polisi menerapkan pola makan bubur panas, gitu ya Pak ya. Karena itu tadi, karena posisinya, berarti posisi makan bubur panas, jadi yang ditetapkan pertama kali adalah, adalah berada ricat, gitu ya, ini pinggir, kalau istilah bubur, dia pinggirnya, ini dingin, tapi dia sekaligus sebagai saksi, dari situ dia kena pasal 340, kemudian dengan penyesuaan. Apalagi kalau menurut penjelasan dari pengacaranya, dia tidak, dia diminta untuk mengikuti skenario, jadi dia ini pasif, dia tidak terlibat dengan perencanaan, kan gitu, kalau kita urutkan. Sementara Riki, nah ini dikenakan pasal penggunaan perencana, kalau orang, apa bisa berbeda? Nah kalau penggunaan perencana, berarti kan pasti ada, orang lain lagi juga dilibatkan, karena di situ lagi-lagi disebutkan juga, pasal 340, penggunaan perencana, dan juntuh pasal 55 dan 56, penyertaan juga, kan gitu. Betul, ya ini memang masih, tampaknya masih akan terus bergulir, karena nama RR ini adalah nama baru, karena yang disebutkan oleh Kamarudin Simanjuntak sebelumnya, yang mengancam Yosua, dan diceritakan kepada Vera Simanjuntak kekasihnya, inisialnya adalah D, kalau kita melihat inisial D ini, pada jajaran sopir dan ajudan dari Ferdi Sambo, itu yang berinisial D adalah, Daden Miftahul Hat, begitu ya namanya, entah Daden, entah Deden yang betul, panjangnya adalah Deden Miftahul Hat, nah, ini dia juga memiliki pangkat, kalau tidak salah, beribka, karena dia sejajar lah, dengan Yosua, entah pada waktu kejadian itu, dia sudah beribka, ataukah masih brigadir, begitu kita juga belum dapat kepastian, begitu Mas Ersu, tapi kalau seandainya dari, klaim dari pihak pengacara, dan bukti yang didapat itu, adalah namanya berinisial D, dan kemudian sekarang yang sudah ditelapkan, dengan pasal 340 ini berinisial RR, artinya ini masih telus bergulir nih, perannya di dalam, begitu kan, siapa yang berikutnya? Skuat lama dan skuat baru, itu yang disebut di perbincangan, antara Vera dengan Yosua ya? Ya, ya betul, dan kemudian juga, diketahui bahwa, ini adalah skuat-skuat lama, begitu ya, ini semua adalah anggota Satgasus, kalau ini skuat baru ya? Ya, ini semua adalah anggota Satgasus, yang dipimpin, jadi selain sebagai Kadif Propam, kan Sambo ini juga memimpin, Satgasus Merah Putih, begitu sebuah Satgas khusus, dan kemudian kalau Barada E, dan juga ada Barada Sadam, dan sebagainya itu sebagai skuat baru, dan ini memang, kalau saya bertahan kepada skenario yang lama, yang memang sudah dibuatkan, ini akan sulit untuk diketahui motifnya, padahal sebuah pembunuhan tidak mungkin kan, kalau tidak bermotif gitu ya, padahal pembunuhan si Barada E ini, menurut pengacaranya yang sekarang, itu tidak ada motifnya sama sekali, karena hubungan dia baik-baik saja, begitu, dia memanggil dengan sebutan Bang Yos, hubungan sehari-hari juga baik-baik saja, dia hormat kepada seniornya, dan sebagainya, dan juga tidak ada jejak digital, dari keluarga Yosua, yang selama ini, sepertinya Yosua ini memang sering mem-forward, gitu ya, pesan-pesan, seperti Ibu Putri yang kemarin mengirim surat ke, bukan mengirim surat ya, mengirim chat, gitu lah, Japri, begitu selamat ulang tahun, di-forward kepada keluarganya, memang Mas Hirsu ada spekulasi, saat ini beredar BAP, dikatakan bahwa itu adalah kopian BAP, tapi kita tidak berani, karena itu belum ada konfirmasi, dan itu nanti akan digunakan di pengadilan, ranahnya pengadilan, tapi memang ada spekulasi bahwa, ada hubungan antara Ibu Putri dengan Yosua, yang masih harus dibuktikan, tapi sekarang ini kita juga tentu bertanya-tanya, Mas Hirsu dan heran, kenapa peristiwa ini terjadi, satu hari sesudah perayaan anniversary, atau perayaan ulang tahun perkawinan, dari Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri tersebut, jadi pada tanggal 4, anak dari Pak Ferdi Sambo, ini yang laki-laki masuk ke SMA Tarunan Nusantara, jadi dia yang sedang berada di Semarang, dia ikut ke Magelang, untuk mengantar anak tersebut, dan kemudian ke Magelang ini tidak hanya mengajak ajudan, dan juga yang lain-lain, tapi juga mengajak para ART rupanya, karena memang sudah berencana untuk merayakan anniversary tersebut, sehingga mereka dalam keadaan gembira, nah pada tanggal 7, berdasarkan bukti-bukti yang sekarang dimiliki oleh Komnas HAM, bukti Komnas HAM ini beda dengan yang sebelumnya, penuturannya pun sudah jauh berbeda, nah itu Ferdi Sambo kembali lebih dulu, dengan menggunakan pesawat ke Jakarta, dan kemudian Ibu Putri beserta ajudan, dan ART dan obongan, itu baru kemudian pulang sehari kemudian, pagi harinya, dan kemudian sore harinya peristiwa itu terjadi, ini sepertinya, kalau kita berpikir kayak nggak make sense, nggak masuk akal, mereka sehari sebelumnya baru saja, merayakan itu semua, mereka foto-foto dan sebagainya, semuanya gembira, semua happy, tapi sehari sesudahnya kemudian ada sesuatu, nah inilah yang pengacara selama ini, penasaran apa sebetulnya yang terjadi di pagelang, selain adanya perayaan anniversary tersebut, begitu. Ya, ya, memang banyak, masih banyak tanda tanya ya soal ini, dan tentu saja kita juga harus mengedepankan presence of innocence ya, sekarang fakta hukumnya adalah Pak Sambung, itu ditahan karena pelanggaran kode etik ya, yang berat itu dia mengambil barang bukti, ya merusak barang bukti, dan menghalangi penyidikan, karena antara lain itu yang disebut tadinya, soal CCTV yang hilang, dan sebagainya akhirnya kita tahu itu diambil oleh Pak, Pak Ferdisambu gitu ya, saya masih penasaran nih, yang dimasuk CCTV itu, apakah yang diambil Pak Ferdisambu itu, apakah CCTV yang di rumah, atau yang di luar itu, karena selama ini kan, yang disebut-sebut bahwa CCTV itu rusak, gitu ya, dan ada, dan kemudian katanya ada chat itu antara ART, sebelumnya, kan ada media yang nyebut begitu bahwa, ada chat antara ART dengan Yosua, untuk mengganti CCTV itu, untuk memperbaik CCTV itu, karena selama ini katanya, Yosua itu yang dipercaya untuk mengurus semua keperluan rumah tangga, dari Pak Ferdisambu, kan gitu Mbak. Iya betul Mas Ersu, jadi kalau melihat, melihat awal-awal dari peristiwa, dan kemudian peran dari Pak, Pak Ferdisambu ini, ini tentu yang dimaksud adalah, yang di rumah tersebut, begitu, karena, karena dikatakan rusak kan sebelumnya, dan dia sudah, dan kemudian yang lainnya, dikatakan juga bahwa yang, apa merusak tempat kejadian, atau TKP itu antara lain adalah provos, yang datang kemudian, dan juga adanya Inafis, yang ada satu orang, melakukan olah TKP, sehingga tidak bisa berlangsung maksimal, itu kan keterangan dari, dari pihak Ferdisambu, dan dari Polres Jakarta Selatan, ketika itu. Itulah kenapa, kemudian ada tiga orang, dari perwira, dari Polres Jakarta Selatan, yang dicopot, karena mereka adalah orang yang, orang yang ikut serta, dalam membersihkan TKP, yaitu perihal soal CCTV tersebut, dan juga bukti-bukti yang lainnya, yang sehingga menyulitkan penyidikan selama ini. Nah, dari kasat reskrim dari Polres Jakarta Selatan, yang sekarang dicopot itu, bahkan terlihat, dia selalu datang pada saat, selalu mendampingi, pada saat para petinggi Polri, atau kemudian, yang kemudian terlibat dalam tim sus, itu datang ke tempat kejadian, seperti Pak Benny Mamuto, datang ke tempat kejadian, itu didampingi oleh kasat reskrim Jakarta Selatan, yang padahal dia bertugas untuk membersihkan, pada awal-awal kejadian tersebut. Makanya sekarang dia masuk ke dalam, empat orang yang, empat orang yang diisolasi tersebut. Jadi, saat ini dia termasuk yang ditahan, gitu, dan kemudian ditempatkan, di tempat yang terisolasi selama 30 hari ke depan. 20 hari ke depan, kalau nggak salah ya? 30 hari ke depan, katanya Mas Yersu. Sama dengan Pak Ferdisambo, juga 30 hari ke depan. Bersama dengan satu orang dari Polda Metro Jaya, begitu katanya. Ya, ya, ya. Ini kan menarik sekarang. Jadi, ranahnya, kalau sementara ini, Pak Ferdisambo itu baru kode etik, gitu ya. Dan saya sih, coba-coba, search gitu ya, kalau menghalangi penyidikan ini, biasanya kenanya pasal 221, ya. Dan hukumannya itu maksimal, 9 bulan. Tetapi, dalam beberapa kasus, saya juga menemukan, jangan dianggap enteng ya, soal kode etik gitu ya. Karena orang menganggap bahwa, ah, kalau kode etik ya, cincai aja di antara mereka. Ini, dalam banyak kasus juga ada yang disebut, kalau di polisi, PT DH, itu pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, gitu ya. Itu bisa, bahkan pelanggaran kode etik bisa sampai, sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sejauh mana pelanggarannya, gitu ya. Dan ini, saya kira sebenarnya sinyal ini juga sudah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD kan ketika menanggapi kegalauan, atau kekesalan dari netizen, yang mempersoalkan kenapa kalau cuma dikenakan sementara, gitu ya. Kode etik, Pak Mahfud MD mengingatkan bahwa, ini tidak menghentikan proses pidananya, gitu. Beliau memberi contoh terjadi pada mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Akil Muhtar. Pada waktu yang menerima suap, kan, dia sebelum difonis, itu dia sudah menjalani kode etik, sidang kode etik, dan kemudian rekomendasi dari kode etik, dia diberhentikan. Nah, gitu. Jadi, hal yang sama juga bisa terjadi pada Pak Ferti Sambu. Setelah diberhentikan, kemudian di pengadilan TV Corp Pak Akil Muhtar ini difonis sumur hidup, gitu. Nah, ini, jadi, saya kira proses skenario yang sama juga akan terjadi, prosesnya seperti itu kepada Pak Ferti Sambu. Iya, iya, Mas Ersu. Kita sih berharap ini berarti kan berjalan seiring ya, antara proses kode etik, pelanggaran kode etik, yaitu berlangsung di inspektorat khusus, atau IRSUS, atau ITSUS sering disebutnya, dan juga pidananya berlangsung di tim SUS, gitu kan. Dan kemudian, semoga dengan Pak Ferti Sambu juga sudah berada di dalam, gitu ya, dan kemudian steril dari yang lain, membuat ajudan-ajudan yang lainnya juga berani bersuara. Karena ini, kalau menurut Pak Andirian, itu kan memang, dan juga permintaan dari pengacara dari Baradae, itu harus dijauhkan dari Pak Ferti Sambu, gitu. Karena tekanannya kan dari sana, jadi tidak bisa, walaupun Baradae ini dari BRIMOB, dan sebelumnya dia sempat ya diamankan di BRIMOB, gitu, di satuannya sendiri, saat ini dia ada di rutan dari Bareskrim, gitu. Jadi, dia memang harus dijauhkan, supaya dia tidak berdekatan dengan Ferti Sambu. Nah, ini upaya seperti ini mungkin juga akan membuat para ajudan yang lainnya untuk berani, bahwa mereka itu betul-betul dilindungi oleh polisi, dan kemudian mereka akan mendapatkan keadilan. Jadi, mereka sudah tidak berada di bawah tekanan lagi, gitu. Kita berharap RR ini juga berani bersuara, bahkan mungkin kalau perlu ikut-ikutan menjadi justice kolaborator ke LPSK, kalau sepertinya dia merasa mendapatkan ancaman, karena di pasalnya lebih berat, karena dia kan 3.40, gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, ini nyanyian para ajudan, ini sungguh-sungguh akan menjadi makin merdu nih, Mas Sersu, terhadap atasnya Pak Ferdi Sambu. Ya, kita menunggu ya, para ajudan ini, karena memang yang ada di lokasi itu, para ajudan, gitu ya. Pada waktu itu kan disebutnya, awal-awal kalau nggak salah ada yang ini sinyalnya R, ada sinyalnya K, gitu ya, disebutkan gitu ya. Ya, itu lebih ini lagi, Mas Sersu, karena RR ini memperlihatkan, kalau di netizen ya, karena ini saya kalau membaca netizen, sampai geleng-geleng kepala netizen itu betul-betul pinter mereka, Mas Sersu. Jadi, karena ini mungkin kasus besar, dan sepertinya ini akan menjadi, terus kasus yang akan dibincangkan gitu ya, di sepanjang sejarah kepolisian RI, begitu kan, jadi mereka menjadi hapal, gitu ya. Dan kemudian, untuk R ini, adalah berasal dari Papua, mereka bilang, dan kemudian ini yang beredar luas adalah... R atau M yang dari Papua? Oh, M, yang M, Mas Sersu. Ya, Mare. Mare, ya. Mare. Dan ini menunjukkan si Mare ini, Matius Mare ini adalah bagian dari, kalau netizen menyebutnya, menunjukkan dari apa ya, dari betapa kuatnya kekuasaan dari Pak Ferdi Sambo ini. Karena kita tahu bahwa di kepolisian itu memang tidak ada peraturannya, tidak boleh ada tindik, tidak boleh ada tato, dan sebagainya ya. Dan menurut peraturan, hanya tato atau tindik di kuping itu hanya boleh dilakukan apabila pada saat dia mendaftar, dia mendapatkan itu dari bagian dari adat, gitu, atau agama. Nah, sehingga kandang di adat atau di agama tertentu di Indonesia kan memang ada begitu. Laki-laki tapi ditindik, atau kemudian juga ada tato khusus di tubuh mereka, gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari tato yang ada di Mare ini, dan kemudian secara gablang, gitu ya, diperlihatkan bahwa dia bisa berpenampilan berbeda dari polisi-polisi yang lain. Nah, ini memperlihatkan bahwa betapa Pak Ferdisambu yang memang bawahannya pun juga sepertinya dilindungi dan tidak bisa disentuh, begitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah soal laporan kekayaan, Mas Yersu. Jadi, saat ini tercatat bahwa tidak ada laporan kekayaan Pak Ferdisambu, baik ketika dia saat ini sudah menjabat sebagai Jenderal Bintang 2, sebagai Kadir Propa, maupun sebelumnya, pada jabatan sebelumnya pada Bintang 1, pada saat Kombes, itu semuanya tidak ada laporannya. Jadi, kosong laporan LHKPN-nya tersebut. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa dia tidak mengindahkan peraturan atau imbuan dari Kapolri, ya. Karena Kapolri kan memerintahkan bahwa semuanya itu harus taat, gitu. Taat terhadap peraturan, termasuk soal laporan ini. Nah, ini kita bisa melihat bahwa dia menyembunyikan kekayaannya. Kenapa hal yang seperti ini saja dia tidak laporkan, gitu. Dan kenapa dia tidak ditegur, gitu ya. Itu memperlihatkan kekuasaannya memang dia memiliki power lah di dalam kepolisian tersebut. Ya, tetapi saya kira ini dengan dia sekarang ditahan, atau ditempatkan di tempat khusus, itu menunjukkan sebenarnya hambatan-hambatan sosio, psikopolitis. Yang disebut oleh Pak Mahfud itu sekarang sudah berhasil diselesaikan, ya, Mbak, ya. Karena kalau tidak, pasti tidak mungkin terjadi pembersihan besar-besaran semacam itu, gitu. Karena ya kita-kita sama-sama tahu lah di lembaga-lembaga seperti kepolisian, bahkan juga di lembaga sipil itu kan adalah geng-geng, gitu. Perkubuan misalnya dari kampus mana, atau kalau di kepolisian atau keangkatan darat dari angkatan berapa, dan sebagainya itu, itu sangat biasa. Atau dari kors apa, itu biasa, seperti itu. Tapi tentu saja ini harusnya digunakan untuk yang sifatnya lebih sehat, gitu. Bukan pahingan yang tidak sehat, karena semata-mata untuk melindungi kepentingan kors, gitu. Kemudian semua salah benar ditutupi. Nah, saya kira ini memang seperti kita perkirakan, ini kasus ini akan segera memasuki babak-babak akhir, gitu ya. Atau babak puncak, atau babak akhir, atau babak puncak. Mungkin puncaknya, gitu ya. Karena setelah ini, setelah kasus ini, katakanlah nanti diselesaikan disitik oleh polisi itu kan, yang menarik justru bagian nanti di persidangan. Karena di persidangan nanti akan fakta-fakta dibubah dengan gamblang. Jadi ini betul-betul bisa jadi sinetron stripping yang sangat panjang, kasus tewasnya Brigadir Yosua ini. Dan kita tentu saja dalam hari-hari ini kita menunggu bagaimana sekarang justru dramanya itu, kalau kemarin timsus itu sudah, bukan timsus, apa, riksus ya. Pemeriksaan khusus dari Iruasum itu, puncaknya adalah pada penahanan Pak Ferdi Sambu, nanti mungkin ada lagi soal ini, ada sidang kode etiknya ya. Itu juga tetap drama. Tetapi saya kira tarik-menariknya justru pada keputusan untuk menahan itu. Iya, menahan dan kemudian menetapkan status dari Pak Ferdi Sambu oleh timsus sekarang ya. Kita menantikan itu. Berikutnya yang kita tunggu itu adalah bagaimana statusnya di timsus. Oke, gimana Mbak Agi? Masih ada yang perlu disampaikan? Saya rasa ini saja sudah cukup panjang ya Mas Erso. Oke. Mungkin nanti next kita akan bacakan juga drama yang terjadi sebelum penangkapan Pak Ferdi Sambu. Karena ini seperti kata Mas Erso, dramanya di dalam tarik-menariknya pasti sangat kuat. Nah, nanti kita akan carikan ceritanya, apa yang terjadi pada malam hari sebelumnya, dan juga bagaimana Barada E ini diperiksa selama 24 jam, dan kemudian akhirnya dia tidak tahan, dan kemudian dia mengakui semuanya dalam sebuah BAP yang baru. Oke, seperti tagline kita membaca berita di balik berita, jadi kita akan membantu Anda untuk membacakan berita-berita dari media-media, dan kemudian kita memberikan konteksnya bagaimana kita membaca berita itu. Oke, saya Hirzbun Arief. Dan saya Agi Betah, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jangan lupa, salam 0%, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%. Sekali 0%, tetap 0%. Terima kasih telah menonton!